Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan kisah tentang gadis polos dan bosnya yang sangat ganteng Oh ya, jangan lupa dukung saya ya dengan subscribe Kisah ini tentang gadis polos yang bernama Nomnim Nomnim adalah orang yang sangat sibuk dengan pekerjaan patamnya Sehingga ia tidak sempat bertemu dengan seorang pria dan dia juga tidak tahu cara mendapatkannya Saat ia sedang bekerja, ia melihat pasangan yang sedang mengobrol bersama Sehingga ia merasa senang melihatnya karena dirinya tidak pernah melakukannya Karena ia fokus melihat pasangan itu, sehingga ia lupa jika dirinya sedang bekerja Kemudian ia melanjutkan pekerjaannya Ketika istirahat makan siang, ia kembali terpikirkan jika masa hidupnya dihabiskan untuk bekerja pat time Bahkan sampai lulus, ia harus menghadapi dunia kerja tanpa bisa mengenal seorang pria Suatu hari, Nomnim diajak oleh teman-temannya ke sebuah kelab malam Mereka bertanya pekerjaan Nomnim dan Nomnim memberitahu jika dirinya berhasil diterima di sebuah perasaan Jepang Teman-temannya juga menyuruhnya untuk merias wajahnya dengan baik Dengan begitu, mereka yakin akan ada seseorang yang akan tertarik padanya Nomnim pun akhirnya mengikuti perkataan temannya untuk merias wajahnya Nomnim pun yang sedang menyusul teman-temannya tidak sengaja menabrak seorang pria Mereka minum bersama Nomnim memesan muktai tanpa alkohol Teman-teman Nomnim bertanya tentang bos perusahaannya Nomnim menceritakan jika dirinya memiliki bos yang sangat baik dan bersikap manis padanya Hal ini membuat teman-temannya bangga melihat Nomnim yang bisa merayu bosnya Namun imajinasinya terpecahkan saat Nomnim memberitahu jika dirinya berjanda karena baru besok hari ia mulai bekerja Mereka pun merasa kecewa mendengar hal itu Teman Nomnim mengatakan itu adalah perusahaan iklan Jepang Pasti banyak anak-anak muda di sana Tidak seperti bosku yang berusia 50 tahunan Padahal impiannya menjadi istri pengusaha muda Jepang Teman-temannya hanya tertawa Kemudian bartender memberikan minuman dan mengatakan seorang pria di belakang sana yang memesannya Semua heboh dan menyuruh Nomnim untuk tidak kalah dari temannya itu Semua penasaran dengan pria tersebut sehingga semua melihatnya Nomnim tidak menyangka jika pria di belakang itu adalah pria yang ia tabrang saat di depan toilet tadi Sobe memberitahu temannya yaitu Akitsuki Koji Jika seorang wanita di sana sepertinya melihatnya dan tertarik padanya Pin, teman Nomnim hendak menghampiri pria yang memberikannya minuman dan mengajak Nomnim untuk ikut Karena dia ingin Nomnim bisa berkenalan dengan seorang pria Nomnim menolaknya tapi semua teman-temannya terus mendesaknya untuk ikut ke sana Ia bahkan ditarik paksa oleh Pin untuk ikut bersamanya Karena ditarik paksa, Nomnim mau tidak mau harus ikut Pin Namun saat menuju kedua pria itu, ia terjatuh di pangkuan Koji Ia sangat terkejut karena hal itu sehingga ia langsung berdiri dan meminta maaf kepada pria yang ia tidak kenal itu Nomnim akan pergi tapi ditahan Pin Kemudian Pin bertanya apakah pria itu yang memberikan minuman untuknya Namun ternyata yang memberikannya orang yang berasal dari Jepang yaitu Haseobe, teman Koji Mereka pun saling berkenalan menggunakan bahasa Jepang karena mereka sudah mahir dengan bahasa Jepang Haseobe sangat bangga melihat mereka lancar berbahasa Jepang Kemudian Koji bertanya kepada Nomnim apa arti namanya Nomnim memberitahu jika namanya berarti baik dan lembut Koji mengatakan namanya cocok dengan orangnya Koji berdiri dari tempat duduknya dan memperkenalkan namanya Saya Akitsuki Koji Senang berkenalan dengan Anda Ucap Koji Haseobe bertanya apa mereka sering kesini Pin menjawab tidak juga Mereka baru datang untuk merayakan Nomnim mendapat pekerjaan baru Karena Pin minum bersama Haseobe Sehingga Nomnim memutuskan untuk kembali menemui teman-temannya yang tadi Namun mereka sibuk sendiri Sehingga ia memutuskan untuk duduk sendirian Tiba-tiba Koji datang dan menanyai alasan duduk sendirian Nomnim menjawab teman-temannya sedang sibuk Koji bertanya apakah Nomnim baru pertama kali datang ke klub ini Nomnim membenarkan perkataan Koji Nomnim juga mengatakan mungkin ini juga yang terakhir kali Kemudian Koji menawarkan diri untuk menemani Nomnim dengan menggodanya Namun Nomnim menghindarinya Koji memberitahu jika ia baru pertama kali melihat seorang wanita yang menolaknya Dan hal ini sangat membuatnya menarik Nomnim mengatakan dia akan ke kamar mandi Koji mendekat dan mengatakan sampai jumpa Di depan pintu kamar mandi Nomnim memikirkan perkataan Koji Dan berpikir mungkinkah Koji tertarik padanya Kenapa? Tiba-tiba seseorang menabraknya dan meminta maaf lalu pergi Nomnim sangat terkejut melihatnya dan langsung berlari menemui Pin temannya Ia memberitahu bahwa ia bertemu dengan Miyakawa Azuki seorang idol Jepang yang ia gemari Hasebe tidak yakin karena tidak mungkin ada kelas atas mau datang ke tempat seperti ini Namun Nomnim tetap bersikeras mengajak Pin untuk melihatnya Namun sesampainya di sana mereka tidak melihat siapapun Pin mengatakan kalau itu hanya hayalah Nonnim saja Pin kesal dan kembali ke Hasebe Saat hendak menyusul Pin, Nonnim tidak sengaja melihat idolanya Azuki berciuman dengan Koji seorang pria yang baru dia kenal Ia tidak menyangka dan kecewa setelah melihatnya karena ia pikir Koji tertarik padanya Jadi ini yang dilakukan pria genit Ucap Nonnim lalu pergi Tanpa diketahui ternyata Koji tahu jika Nonnim melihatnya saat itu Nonnim memutuskan untuk pulang lebih dulu karena suasana hatinya kurang baik setelah kejadian itu Namun saat berjalan keluar Koji mencegahnya dan bertanya alasan Nonnim pulang lebih awal Nonnim enggan menjawabnya tapi Koji memancingnya dengan bertanya apakah Nonnim melihatnya berciuman tadi Nonnim tidak mau menjawab Tapi Koji mengatakan dia tidak akan membiarkannya pergi sebelum Nonnim menjawabnya Nonnim mengatakan dia tidak peduli akan hal itu Tapi ia merasa kecewa karena Koji memperlakukan Azuki seorang idol yang sangat bahaya karirnya jika terkena skandal Koji juga harus menghormati wanita Koji menyuruhnya menutup mulut dan bertanya apakah Nonnim seorang penggemar Azuki Atau dia berharap jika dirinya lah yang berciuman dengannya Koji ingin mencium Nonnim tapi Nonnim menolaknya lalu pergi Koji hanya tersenyum melihat itu Dalam toilet ia berbicara pada dirinya sendiri dicermin dan mencoba sadar diri untuk tidak berdetak jantunya kepada pria mata keranjang itu Tiba-tiba Nonnim mendengar keributan di luar dan ia tak menyangka melihat Azuki diperlakukan buruk oleh manajer dan pengawalnya Sehingga ia merekam kejadian itu dengan ponselnya Kemudian Azuki kabur ke toilet sehingga Nonnim mencoba berbicara dengannya Dan memberitahu bahwa dirinya adalah seorang penggemarnya dan akan membantunya Akhirnya Azuki keluar dan meminta bantuan Nonnim untuk pergi dari sini karena ia tidak mau kembali kepada manajernya dan pengawalnya Nonnim pun memakai kan Azuki hodi miliknya dan meminta kontaknya karena ia memiliki sebuah video Yang tadi dia rekam yang akan dia kirimkan dan mungkin bisa membantunya Azuki memberikannya Kemudian mereka menyelinap keluar dan hendak pergi ke klub Tapi pengawal dan manajer Azuki mencarinya Mereka berdua bersembunyi Saat merasa aman mereka berdua lari dan tanpa sengaja menabrak pelayan yang membawakan minuman Dan menjatuhkannya sehingga manajer dan pengawal Azuki melihatnya Mereka pun lari pergi menghindari manajer dan pengawalnya Azuki Tiba-tiba Koji menarik mereka dan bersembunyi bersama Setelah mereka berhasil bersembunyi Mereka mengantar Azuki untuk pulang Azuki berterima kasih kepada Koji karena bantuannya Namun Koji menyuruhnya berterima kasih kepada Nonnim Nonnim kemudian memegang kedua tangan Azuki dan mengatakan Azuki masih mengemaskan untuk semua penggemar Dan masa depan Azuki yang sangat penting Azuki mengerti Koji juga memberikan kartu nama seorang pengacara terkenal yang tidak pernah gagal dalam kasusnya Dia bisa membantu Azuki dan katakan Azuki mendapat kontaknya dari Koji Lalu Azuki pergi Setelah mengantar Azuki, Koji meminta Nonnim untuk kembali ke dalam Nonnim pun bertanya apa hubungannya Koji dengan Azuki Koji memberitahu jika kejadian sebenarnya yang dilihat Nonnim itu tidak benar Karena ia berusaha membantu Azuki untuk menghindari manajernya Nonnim mengerti sekarang Koji mengatakan bahwa ciumannya hanya untuk orang yang penting baginya Dan karena Nonnim sudah salah paham pada Koji Koji menyuruh Nonnim untuk meminum minuman usuh Nonnim meminumnya Tiba-tiba temannya Pin dan Hasobe datang Pin bertanya kenapa Nonnim bersama Koji Kemudian mereka keluar Pin dan Hasobe mengajak pergi ke tempat karaoke Namun Nonnim mendapat telepon dari ibunya yang khawatir dirinya belum pulang dan hampir tengah malam Nonnim mengatakan dia tidak bisa ikut dan harus pulang Koji bertanya bagaimana Nonnim akan pulang Nonnim mengatakan jika ia akan pulang naik taksi Koji pun menawarkan diri untuk mengantarnya Akhirnya Nonnim pulang bersama Koji Di perjalanan Koji bertanya alamat rumah Nonnim dan tanya dengan siapa Nonnim tinggal Nonnim memberitahu jika ia tinggal dengan ibu dan kakak laki-lakinya Oleh karena itu Koji hanya bisa mengantarnya sampai di depan rumah saja Setelah sampai Koji hendak melepas sabuk pengaman dan mencium Nonnim Nonnim terkejut dan malu-malu tapi tak menolak Koji memintanya untuk menelpon dan memberikan kartu namanya Nonnim sangat senang atas kejadian malam ini karena dia tidak menyangka dirinya selama ini sendiri dan sekarang bisa mengenal seorang pria Saat Nonnim hendak mengirim pesan pada Koji Ia lupa di mana menyimpan kartu nama yang diberikan kepadanya Ia mencarinya di mana-mana tapi tidak menemukannya sehingga ia merasa kesel kepada dirinya yang ceroboh Keesokan harinya ia berangkat kerja di kantor barunya Rekannya memberitahu jika kantor mereka memiliki sistem obrolan kerja bersama sehingga meminta email milik Nonnim untuk ditambahkan ke grup Tak hanya itu ia diberikan kartu tanda pengenal staff miliknya dan ini digunakan untuk keluar masuk kantor sehingga jangan sampai hilang Nonnim berterima kasih pada rekan kerjanya Ia juga berkenalan dengan reka kerja lainnya Nonnim disuruh bertanya kepada senior Ploy yang duduk di depannya jika butuh bantuan Nonnim menyapa seniornya Ploy Senior Ploy orangnya sangat bekerja keras dan tidak suka bercanda hingga semua berhati-hati dengannya Seniornya mengatakan Nonnim harus bertemu bosnya dan perlu diketahui bosnya sangat tampan Jam kemudian atasannya bertanya kepada Nonnim apakah ia sudah menerjamakan apa yang dimintanya Nonnim memberitahu jika dirinya sudah mengirimnya di obrolan pekerjaannya Ia mendapat ujian karena ia menyelesaikannya dengan cepat Kemudian atasannya bertanya kepada Ploy apakah pekerjaannya sudah selesai Namun Ploy belum selesai sehingga Nonnim menawarkan bantuannya Tapi Ploy justru merasa jika performa kerjanya lebih baik dari Nonnim yang mengerjakannya dengan cepat Akan tetapi atasannya memberitahu jika pekerjaan Nonnim tidak ada yang salah Tiba-tiba Minei datang mencari penerjemah untuk bos mereka Nonnim pun disuruh ikut dengannya karena ia sudah menyelesaikan pekerjaannya Di dalam ruangan Minei menyuruh Nonnim untuk fokus dan berhati-hati Karena bos mereka sangat detail dan galak Mendengar itu Nonnim merasa gugup dan khawatir Saat bos mereka masuk Nonnim pun terkejut tidak menyangka melihat bosnya adalah pria yang berkenalan dengannya di club Dan bersambung Jangan lewatkan episode selanjutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax